Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Jogja hari ini. Kabupaten Banyuwangi yang dikenal sebagai The Sunrise of Java berhasil mengubah citra negatifnya menjadi salah satu destinasi pariwisata utama di Jawa Timur. Dengan berdekatan ekoturism yang melibatkan partisipasi masyarakat atau community based tourism, pendekatan itu tidak hanya beringkatkan jumlah pengunjung, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal seperti UMKM. Berbagai kemajuan yang sangat pesat dicapai pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam membangun potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Dari sektor pariwisata misalnya, Banyuwangi yang dikenal sebagai The Sunrise of Java berhasil mengubah citra negatifnya menjadi salah satu destinasi pariwisata utama di Jawa Timur. Dengan pendekatan ekoturism yang melibatkan partisipasi masyarakat atau community based tourism, Banyuwangi mempromosikan homestay sebagai alternatif utama penginapan dibantu oleh program Hotel Asu Homestay. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan jumlah pengunjung yang menginap di homestay, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal utamanya pelaku UMKM. Tidak hanya itu, kemajuan pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga tidak terlepas dari program Bunga Desa, sebuah program di mana Bupati bekerja dan memberikan pelayanan langsung ke desa-desa untuk memberikan kondisi pendidikan, perekonomian, kesehatan, perkebunan, dan lainnya. Julukan The Sunrise of Java juga menginspirasi pemerintah Kabupaten di semua lini untuk bekerja lebih awal dan lebih cepat dibandingkan Kabupaten lainnya. Banyuwangi, dengan luas wilayah 3.900 km persegi dan populasi 1,7 juta jiwa, memiliki berbagai potensi pariwisata. Di antaranya Gunung Ijen, garis pantai sepanjang 175 km, hutan utara dan barat, serta perkebunan kopi dan coklat. Selain itu juga mempunyai kebudayaan yang khas yaitu tarian gandrum dan kuliner. Pemkap Banyuwangi menekankan pentingnya ekoturism dan sport turism di mana setiap tempat adalah destinasi dan setiap kegiatan adalah atraksi. Pemkap mengembangkan sport turism dan memiliki 79 event dalam Banyuwangi Festival yang berlangsung dari Januari hingga Desember 2024. Selain itu, Banyuwangi fokus pada peningkatan infrastruktur dan teknologi informasi untuk mendukung pariwisata dan UMKM. Untuk UMKM, Pemkap Banyuwangi bekerjasama dengan kantor POS Indonesia memberikan subsidi ongkos kirim ongkir gratis untuk produk UMKM. Atas dasar ini, pemerintah Kabupaten Sleman tertarik untuk melakukan studi banding di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang dikenal dengan kemajuan pesat dalam pengembangan pariwisata dan pemberdayaan UMKM. Kunjungan ini dipimpin oleh asisten sekda, bidang administrasi umum Eka Suryo Prihantoro, dan sejumlah awak media dan diterima langsung sekda Kabupaten Banyuwangi, Mujiono. Ditambahkan Mujiono, pemerintah Banyuwangi telah berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen dan mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia juga mengalami peningkatan yang berarti dari tahun ke tahun. Sebetulnya, umum di Banyuwangi kan di Sleman itu kan kemiskinan, kita asalnya 12 sekarang tinggal 6,8. Stunting asalnya 13, sekarang tinggal 4,5. Jadi kita terus bagaimana untuk potensi yang ada. TPID kita 3 besar. Kita memang di Sleman harus kita berupaya dengan adanya media sehingga memang harus di branding mas. Berarti mem-branding masyarakat bisa tahu dan nanti wisata-wisata juga di-branding di Kabupaten Sleman. Memang titik-titiknya di desain itu banyak di Sleman. Ada berapa yang kemarin itu? 40, tapi belum maksimal. Sehingga kita mengharap ada panjiran semua, nanti mari kita bersama-sama mem-branding desa-wisata di Kabupaten Sleman. Dengan belajar dari pengalaman sukses Banyuwangi, Pemkap Sleman berharap untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan UMKM, serta memberdayakan masyarakat secara lebih luas untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi lokal. Dari Banyuwangi, Ucu Adritama melaporkan. Dari Banyuwangi, Ucu Adritama melaporkan.